Dari mulai pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan pendagangan. Karena itu langkah kita ke depan, memastikan bahwa sektor lain juga kita libatkan. Di antaranya pariwisata, kemudian juga sektor-sektor yang kita anggap punya potensi, yaitu berapa ikon daerah Jabi yang kita anggap ke depan akan bisa menjadi ikon yang layak kita jual yang menambah daya saing, daya daerah. Pertama misalnya kita punya Candi Murali Jambi yang sudah mulai mendunia, Geopak Merangin juga sudah mulai mendunia, kemudian juga ke depan juga ada Danau Kerinci, ada berapa unggulan daerah wisata yang kita akan ke depan kita lakukan. Yang kedua juga, tentu sektor lain tidak kalah pentingnya adalah kita akan lakukan percepatan pembangunan-pembangunan kawasan industri di Jambi ini. Misalnya kita punya ujung jabung yang sedang kita garap terus sampai hari ini. Yang kedua juga infrastruktur, karena nilai tambah itu juga kadangkala juga dari infrastruktur yang jelek. Contohnya kita bangun dalam kebatangan asahi misalnya. Ketika jalannya mulus, maka nilai tambahnya muncul. Kemahalan akan turun di sana. Kemudian juga sektor lain juga pasti akan menimbulkan efek luar biasa. Ongkosnya juga akan murah, pertani yang menjual produknya ke selangun juga waktunya singkat dan harganya juga akan lebih bisa dimaksimalkan. Sehingga nilai tambahnya akan bisa dimaksimalkan dengan cara seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan Jambi akan bisa kita menaikkan nilai tambah di semua sektor di Jambi ini tentunya ke depan. Itu yang kita harapkan.